Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom Pemirsa aksi nyata gerakan Indonesia tertib merupakan perwujudan pelaksanaan amanat impres nomor 12 tahun 2016 yang menjadi implementasi dari prioritas nasional revolusi mental dan pembangunan kebudayaan Pada tahun 2022, sasaran gerakan Indonesia tertib menyasar pada peningkatan tertib administrasi kependudukan pada masyarakat marjinal salah satunya ialah masyarakat disabilitas Seperti apa kampanye gerakan Indonesia tertib yang dijalankan oleh Dekcapil Kemendagri? Kita akan membahasnya hari ini bersama dengan Bapak Zainuddin dari Dicen Dekcapil Kemendagri Republik Indonesia Kita sapa terlebih dahulu Assalamualaikum, selamat malam Pak Zainuddin Selamat malam juga Pemirsa semuanya Baik, kabar sehat Pak Zainuddin hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Baik, semoga dalam keadaan sehat selalu Pak Zainuddin, mengenai dengan gerakan Indonesia tertib mengkampanyekan tertib administrasi kependudukan Apa saja ruang lingkup dalam kampanye gerakan Indonesia tertib khususnya dalam aspek tertib administrasi kependudukan? Seperti apa Pak Zainuddin? Oke, terima kasih Terima kasih Pintu akses masuk bagi setiap penduduk seluruh penduduk Indonesia Dari anak-anak, dewasa, tua, pria, wanita semuanya untuk dapat mengakses layanan publik secara keseluruhan seperti kesehatan, pendidikan, bantuan, kemudian semuanya perbankan dan lain sebagainya Baik, sehingga kepastian dan kemudahan yang akan dirasakan oleh masyarakat disabilitas mengenai untuk mendapatkan haknya Begitu Pak, ini berlaku di seluruh Indonesia Dalam arti berarti petugas Dukcapil di beberapa titik di Indonesia ini juga sudah mengetahui begitu ya Pak, bahwa masyarakat disabilitas ini mampu gitu maksudnya mendapatkan hak yang sama seperti itu Bagaimana Pak? Ya, betul sekali Diten Dukcapil Kemendagri sudah mengkampanyekan atau sudah melaunching gerakan pelayanan administrasi pendudukan Pelayanan administrasi pendudukan bagi disabilitas di seluruh Indonesia Sehingga ini menjadi pendorong bagi Dinas Dukcapil seluruh Indonesia untuk memberikan pelayanan terbaik bagi teman-teman disabilitas Karena kita tahu sendiri banyak kendala bagi pemerintah untuk melakukan pendataan bagi teman-teman disabilitas Dan kendala ini diusahakan untuk ditebas oleh teman-teman Dukcapil untuk memastikan mereka semua bisa mengakses layanan Dukcapil Kalau perlu Dukcapil seluruh Indonesia dengan berbagai inovasinya melakukan berbagai gerakan-gerakan inovasi-inovasi Seperti layanan jemput bola sampai ke rumah-rumah penduduk yang disabilitas untuk menyisir satu-satu penduduk disabilitas Yang belum terdata dalam sistem database kependudukan dan belum memiliki dokumen kependudukan Sehingga disabilitas ini memiliki hak yang sama untuk mengakses juga layanan publik yang lain Ketika mereka ingin sekolah, kemudian saat mereka sakit dan lain sebagainya Baik Dukcapil senantiasa memberikan layanan terbaiknya dan tidak membedakan siapapun Kemudian apa saja konsekuensinya yang akan dihadapi oleh masyarakat Jika mereka tidak atau kurang mencatatkan administrasi kependudukan mereka kepada Dukcapil Pak Zainuddin Oke, konsekuensinya yang pertama sekali adalah mereka tentu secara sah oleh negara tidak diakui sebagai penduduk Jadi identitas kependudukan seperti KTP, KK dan lain sebagainya adalah merupakan salah satu bentuk perwujudan kehadiran negara Dan mengakui bahwa penduduk tersebut adalah bagian dari warga negara Indonesia Itu yang pertama sekali Yang kedua adalah konsekuensinya jika tidak memiliki nomor induk kependudukan, KTP dan dokumen-dokumen lainnya Maka akan kesulitan bahkan tidak bisa mengakses layanan publik yang disediakan oleh pemerintah Seperti mau sekolah, kemudian ketika sakit, kemudian tidak mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah Dan program-program pengembangan yang bisa biasa diprogramkan oleh pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik Begitu Mbak Baik, kemudian apa saja realita permasalahan yang ada di tengah masyarakat mengenai administrasi kependudukan Dan bagaimana gerakan ini menjawab tantangan tersebut, Pak Zainuddin Oke, menurut hemat kami ada tiga tantangan besar dalam layanan administrasi kependudukan saat ini Termasuk juga tantangan untuk pendataan kaum disabilitas dan juga layanan kependudukan secara umum Yang pertama adalah tantangan terkait dengan pelaporan kematian Di seluruh Indonesia, di beberapa daerah, pendataan kematian atau penerbitan akta kematian bagi penduduk itu masih tergolong rendah Dibanding dokumen-dokumen lain seperti KTP dan akta kelahiran Jadi akta kematian ini tergolong rendah karena tentu saja penduduk tidak bisa melakukan pelaporan sendiri Karena sudah meninggal dunia Jadi membutuhkan bantuan dan support dari anggota keluarga, dari famili dan kerabatnya untuk melaporkan peristiwa kematiannya kepada dinas Dukcapil Sesuai dengan domisili Dan juga butuh peran dari ketua RT, ketua RW, pengurus lingkungan untuk melaporkan setiap peristiwa kematian Sehingga penduduk yang sudah meninggal dunia tidak ada lagi datanya atau datanya dinonaktifkan dalam database kependudukan Sehingga ketika ada pemilu, ada pemberian bantuan, namanya tidak masuk lagi dalam daftar pemilih dan tidak lagi mendapatkan bantuan Karena datanya sudah dinonaktifkan di database kependudukan Dan kenyataannya selama ini adalah masih ada sebagian penduduk yang belum melaporkan kematian karena kendala tersebut Kemudian tantangan kedua adalah terkait dengan domisili penduduk Masih ada sebagian penduduk yang enggan mengurus kepindahan ketika mereka melakukan perpindahan domisili dari satu daerah ke daerah yang lain Misalnya masih ada daerah, masih ada penduduk dari kota Balikpapan atau Palangkaraya dan lain sebagainya Yang sudah pindah ke Jakarta secara fisik mereka tinggal di Jakarta, kerja di Jakarta, sekolah di Jakarta Tapi dokumen kependudukannya masih memiliki alamat dari daerah asal Sehingga data kependudukan mereka tidak teraktif di database kependudukan Dan ini menyulitkan bagi mereka juga untuk mendapatkan layanan publik ketika mereka ada di tempat domisilinya di daerah di Jakarta misalnya Itu yang kedua Kemudian yang tantangan ketiga adalah terkait dengan sistem keamanan data ya Sistem keamanan data ini sudah menjadi perhatian yang serius dari Kementerian Dalam Negeri melalui di Denjuk Capil Karena isu kebocoran data air hari ini sudah sangat meresahkan masyarakat Oleh karena itu dari awal Kementerian Dalam Negeri sudah memastikan keamanan dari segi sistem, dari segi perangkat, dari segi jaringan Kemudian dari segi SDM juga dilatih dari kabupaten kota dan provinsi itu dilatih untuk melakukan pengamanan sistem Selain itu juga ketika lembaga-lembaga melakukan akses data kependudukan Itu didahului dengan perjanjian kerjasama dan penandatanganan MOU yang didalamnya itu memuat hak dan kewajiban Yang harus dijalankan oleh kedua pihak termasuk kewajiban bagi lembaga pengguna Untuk melakukan pengamanan data ketika mereka melakukan pelayanan publik kepada masyarakat Jadi sampai saat ini data kependudukan itu belum tidak pernah bocor Yang bocor yang ada di media selama ini itu dari kementerian lembaga lain Yang karena mereka juga memiliki data-data sendiri seperti dari data seluler misalnya Kemudian dari data BPJS, kemudian data-data yang lainnya Sementara dari data kependudukan sendiri sampai saat ini masih aman dan sedang terus dijaga Saat ini dan kedepannya untuk terus dilakukan pengamanan sistem agar data kependudukan terus aman Begitu Mbak Baik, satu dari tiga tantangan yang dihadapi atau yang tengah berada di persoalan masyarakat ini Salah satunya ialah tentang pelaporan akta kematian yang masih rendah Apakah dengan adanya gerakan Indonesia tertib ini sudah disampaikan pada tahap RT, RW Untuk mengajak masyarakatnya ini untuk turut melaporkan akta kematian ini Apakah sosialisasinya sudah mencapai pada sasaran tersebut Dan apa tujuan dari gerakan Indonesia tertib ini yang ingin dicapai Pak Zaidudin? Oke, sebenarnya terkait dengan pelaporan kematian ini bukan menjadi salah satu fokus dari gerakan Indonesia tertib Tapi ketertiban dalam pelaporan kematian itu merupakan masalah dan tantangan yang harus diselesaikan bersama-sama oleh seluruh komponen Dukcapil Dan juga oleh lingkungan masyarakat sekitar seperti halnya keluarga, ketua RT, RW Untuk terus melakukan pelaporan ketika ada penduduk atau anggota keluarganya mengalami peristiwa kematian Dan sosialisasi terus dilakukan oleh pusat Dijendukcapil Kemendagri Maupun Dinas Dukcapil Kabupaten Kota dan Provinsi di seluruh Indonesia Baik secara langsung melalui media sosial dan lain sebagainya Nah ketika ada hal-hal yang misalnya masih kurang dan perlu koordinasi lebih lanjut Masyarakat bisa mengakses call center yang disediakan di masing-masing kabupaten kota Maupun call center yang ada di pusat, ada di media sosial, maupun ada di website dan lain sebagainya Baik, kemudian layanan dan inovasi Dukcapil apa saja yang disiapkan Agar mendorong masyarakat yang masih menganggap bahwa pengurusan catatan sipil itu rumit Dan akhirnya mau bersuka rela untuk mengurus catatan sipil mereka Bagaimana Pak? Tentu ini juga menjadi tantangan ya Karena masih ada sebagian masyarakat kita yang menganggap bahwa dokumen kependudukan itu Sebagai hal yang tidak terlalu penting Tapi ketika mereka butuh misalnya ketika ingin mengurus warisan Kemudian ingin naik haji Dan ketika ada kepentingan yang melekat sesuai dengan kebutuhan mereka Saat itulah mereka baru mengurus dokumen kependudukan Nah masih ada sebagian masyarakat kita yang beranggapan seperti itu Padahal kepemilikan dokumen kependudukan itu tidak perlu Harus menunggu ada perlu dulu misalnya Ketika anak lahir itu harus langsung diurus dokumen akta kelahirannya KK-nya, NIC-nya, KIA-nya dan lain sebagainya Begitupun ketika ada peristiwa perpindahan penduduk Perubahan elemen data seperti nama, gelat Kemudian ada peristiwa kematian, dilaporkan Nah ini harus terus ditumbuhkan oleh semua unsur Terutama jajaran Dukcapil Untuk terus melakukan sosialisasi Dan jemput bola untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Baik Pak Zainuddin, terakhir boleh jelaskan secara singkat Harapan dengan adanya gerakan Indonesia tertib Yang disosialisasikan melalui kemedagri ini seperti apa Pak? Harapannya tentu saja sesuai dengan program unggulan Gerakan Indonesia tertib itu adalah memastikan pendataan Bagi kaum disabilitas Jadi harapannya seluruh teman-teman disabilitas di seluruh Indonesia Itu sudah terdata dalam database kependudukan Sudah memiliki NIC, sudah memiliki KTP akta kelahiran dan KK Dan dokumen-dokumen yang terkait lainnya yang mereka butuhkan Nah ini harus terus digalakan Untuk semua unsur masyarakat maupun pemerintah Ini harus terus digalakan secara bersama-sama Misalnya dari segi keluarga Ketika ada keluarga disabilitas kita yang belum terdata Atau belum memiliki dokumen kependudukan Segera lakukan pelaporan kepada Dinas Dukcapil Untuk mendapatkan akses terhadap layanan administrasi kependudukan Agar memiliki dokumen-dokumen kependudukan Kemudian jika ada saudara, keluarga Juga ini tentu harus terus dilakukan pelaporan Untuk memberikan kepastian Hak-hak bagi teman-teman disabilitas Itu secara khusus terkait dengan layanan Terkait dengan aksi nyata Yang menjadi program gerakan Indonesia Tertif Khususnya POKJA Administrasi Kependudukan Nah sementara secara umum Perlu untuk melakukan peningkatan kesadaran Untuk memiliki dokumen kependudukan Bagi setiap masyarakat dan setiap penduduk Ketika ada peristiwa kependudukan Atau peristiwa penting kependudukan Seperti lahir, mati, kawin, cerai, pindah, datang Perubahan nama, perubahan alamat Segera lakukan pelaporan Segera urus di Dinas Dukcapil Dan tempat-tempat pelayanan Baik secara langsung maupun secara online Maupun juga melalui layanan WA Juga sekarang sudah tersedia Melalui website juga online Itu bisa dilakukan pelaporan Sehingga update data terhadap perubahan-perubahan itu Bisa menjadi bagian dari data kependudukan nasional Yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan Bangsa dan negara yang lebih besar Begitu Baik, dengan adanya gerakan Indonesia Tertif ini Diharapkan memastikan pendataan Bagi kaum disabilitas Untuk memiliki NIC dan juga kartu keluarga Atau mendapatkan hak mereka Dan secara umum ini Untuk meningkatkan kesadaran pada masyarakat Untuk memiliki dokumen kependudukan Terima kasih banyak Pak Zainuddin Dari Dijendukcapil Kemendagri Republik Indonesia Yang telah bergabung pada kami di hari ini Terima kasih banyak Pak Sama-sama, terima kasih Ya, Pemirsa Kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya